Aksi nyata Messi dalam mencetak gol di PSG kembali dilakukan di laga lanjutan Liga Perancis. Messi selalu mencetak rekor baru di PSG, di mana dirinya tak henti-hentinya mencetak gol serta asisnya. Messi mendapatkan standing ovation dari penonton saat dia berhasil membuat kebangkitan untuk PSG. Leo Messi kembali mendapatkan kepercayaan Galtier untuk bermain dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di Paris Saint-Germain. Messi memang dalam performa apik setelah kemarin memberikan pembuktian lewat gol dan asisnya. Pembuktian Leo Messi terjadi dalam laga lanjutan Liga Perancis, di mana Messi yang sebelumnya selalu dibully fans PSG, langsung membungkam ultras PSG. Memasuki pekan-pekan genting, Paris Saint-Germain tidak tenang di puncak klasmen Liga Perancis. Namun Messi berhasil membuat PSG terus berada di puncak klasmen dengan kemampuannya. Jarak 15 poin PSG dengan dua pesaing utama, Lens dan Marsella, terpangkas separuh hingga menjadi 6 poin hanya dalam dua laga terakhir. Jika PSG tak konsisten, jarak dengan Lens dan Marsella pun bisa sangat mungkin semakin pendek pada pekan ke-30 Liga Perancis. Akhir pekan ini, PSG menghadapi tim papan atas, Lens, penghuni peringkat kedua klasmen Liga Perancis. Pertandingan Lens vs PSG akan berlangsung di Allianz Riviera, Minggu 16 April mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 4 waktu Indonesia Timur. Dalam dua laga sebelumnya menghadapi Rennes dan Lyon, PSG justru kalah di markas sendiri, Park de Princes. Dua pesaing utama, Lens dan Marsella, membukukan hasil positif. Lens menyapu semua poin dari dua laga terakhir, sedangkan Marsella sekali menang dan sekali imbang. Hasil minor yang diraih PSG tak lepas dari mandulnya dua bintang mereka dalam laga-laga tersebut, Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Namun, Messi di laga sebelumnya langsung membuktikan kepantasannya dengan mencetak gol serta asisnya. Menilik statistik, tidak mudah juga bagi PSG untuk menambah poin penuh dari partai menghadapi Lens. Dalam liga laga terakhir, Lens tak terkalahkan dengan catatan dua kali menang dan tiga kali imbang. Hal inilah yang membuat kemarahan Lionel Messi memuncak, dia berjanji akan melakukan segalanya di laga kali ini. Messi diprediksi akan mencetak gol serta penyelamat Paris Saint-Germain, asalnya ini menjadi laga pembuktian ke Ultras PSG. Messi tak main-main dan dia sudah sangat siap menghadapi Lens, bahkan menghancurkan klub Perancis itu sendirian. Jadi, menurut kalian, apakah Messi akan kembali ke performa terbaik, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.